Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Pasti ingin Persi menang, tetapi tidak Takunjung ngeraih kemenangan, legenda Persi beristara Perbupa buruk Persi Bandung di awal musim turut mengundang sang legenda Atep Sebagaimana diketahui, tim pangeran biru kini berada di peringkat ke-16 mengemas 3 poin Hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah Atep mengatakan kondisi tersebut membuat mental para pemain Persip menurun Ia pun berharap pada pertandingan kelima nanti Persip bisa meraih kemenangan Atep yang telah membela Persip selama 10 tahun membeberkan bahwa setiap pemain Persip Tak hanya diputuhkan kualitas saja, akan tetapi mental juga harus kuat Untuk itu pemain yang identik dengan nomor punggung 7 tersebut meminta agar Panajemen Persip segera mendatangkan pelatih anyar sudah meningkatkan kepercayaan diri pemain Para pemain dalam kondisi tertekan, saya juga rasakan Di Persip itu bukan hanya main bagus, tapi mental harus siap Itu diarahkan ke pemain sekarang Ini harus cepat diputuskan, harus cepat ada pelatih, PR cukup besar Dan manajemen harus bertindak cepat untuk menambah luka yang ditinggal Louis Milak Ujar Atep Lagayung bersambut, manajemen Persip Badung sendiri telah menunjuk gocah nodak sebagai lakoda baru Menariknya, pengawan sepak bola nasional Dhani Bihara menilai Perekrutan nodak yang dilakukan Persip sangatlah tepat dilakukan di masa krusial saat ini Dhani meyakini latar belakang nodak yang berkarip di Liga Malaysia selama 11 tahun Memungkinkan ia akan dengan cepat beradaptasi dengan pemain Persip musim ini Pilar Persip Bandung yang diprediksi bersinar di bawah sentuhan bocan nodak Pertama, Levi Madinda Pemain asing baru Persip Bandung, Levi Madinda diprediksi bersinar di bawah sentuhan bocan nodak Hal itu tak terlepas pengalaman keduanya di Liga Malaysia Sejatinya, perpuman Levi Madinda tak begitu impresif saat terakhir kali memperkwajor dalut taksim di Liga Super Malaysia Kelana asal Gabon tersebut mencetak 1 gol dan 5 asis dari 15 pertandingan dan tidak lebih baik dari musim sebelumnya Meski begitu dengan kualitas jubulan Eropa, Levi Madinda berpotensi menjadi warna baru di sektor lini tengah pangeran biru di bawah asuhan bocan nodak Kedua, Estrawalian Dari seluruh nama pemain Persip Bandung saat ini, satu-satunya yang pernah bekerja sama bersama bocan nodak ialah Estrawalian Stryker naturalisasi asal Belanda ini merupakan mantan anak astu bocan nodak ketika bermain bersama PSM Oleh karena itu, pemain berusia 25 tahun itu bakal menjadi pemain yang paling cepat beradaptasi dengan keinginan juru taktik asal Kroasia itu Saat nantinya mulai menukangi klub asal kota kembang ini Selama berada di bawah asuhan bocan nodak, Estrawalian memang terhitung mendapatkan banyak menit bermain ketimbang beberapa musim terakhirnya bersama Persip Bandung Ketiga, Alberto Rodriguez Salah satu pemain terbaru Persip Bandung pada musim ini Alberto Rodriguez memang belum bisa memberikan kontribusi terbaiknya untuk mau Bandung di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 Pasalnya pemain asal Spanyol itu belum bisa memberikan perubahan berarti bagi barisan pertahanan tim pangeran biru Dari empat laga, Persip sudah kebebola 10 gol Ini adalah jumlah terbanyak ketiga sejauh ini Bukan tidak mungkin pemain bertahan berusia 30 tahun itu bakal meledak di bawah sentuhan bocan nodak Sebab pelatih asal Kroasia tersebut memiliki pendekatan yang berbeda Aksi bocan nodak pentak pemain viral, mental juara pangeran biru bangkit Bukan nodak terus menjadi perbincangan Bobo Toh, umster resmi ditunjuk sebagai nakoda baru Mang Bandung Menariknya, Bukan nodak ternyata dikenal memiliki karakter keras Hal itu terbukti saat dirinya masih melatih klub Malaysia Kuala Lumpur City LC Dikutip dari unggaran akun Twitter at Emreza Korbit Terlihat pelatih Kroasia itu sampai bentak-bentak ketika memberikan arahan ke pemain Bukan nodak terlihat menggedar-gedar papan tulis yang ada di ruang ganti Kuala Lumpur City Bahkan ia membanting botol minuman di depan para pemain Kuala Lumpur City tersebut Dalam caption dari postingan tersebut Penggung gak mewanti-wanti kepada para pemain yang merasa sok bintang Jangan harap mendapatkan keistimewaan Melihat karakter Buconodak, tentu mental pemain Persibano harus siap Jika lemah, bukan tidak mungkin pelatih berusia 52 itu tak segan mendapat para pemainnya Tentu karakter yang dibangun Buconodak bukan tanpa alasan Pasalnya sebagai tim penantang gelar juara, para pemain dituntut siap mental Baik di luar maupun di dalam lapangan Dilan sisi hal itulah yang dibutuhkan tim pangeran biru saat ini Sebab mental juara Mark Lott dan kawan-kawan terbilang menurun Usai gagal meraih poin penuh hingga pekan keempat Liga 1 musim ini Kini menarik untuk menanti rajikan Buconodak yang akan mengembeleng Tunggal Persibandung guna bangkit dari keterburukan Lagi kontra Persibandung di pekan kelima besok Bukan tidak mungkin akan jadi pembuktian Stokmung Bandung Terima kasih sudah menonton!